Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, untuk tanaman cabai kuning keriting sudah biasa sahabat tani seperti ini, ini juga sudah admin atasi dengan dispray abamectin di rolling imindacropit, dan ini sudah berangsur-angsur pulih, daunnya juga sudah mulai hijau sahabat tani ya oke sahabat tani, ternyata ada juga selain yang ini, ada yang seperti ini sahabat tani ya, ini tanamannya kuning, daunnya kuning tapi tidak keriting, cuma pucuknya hitam dan ini sudah admin sering jumpai pada tanaman cabai beberapa tahun yang lalu ini pucuknya juga hitam tunas airnya juga menghitam seperti ini nah sahabat tani, ini masalahnya ini di akar sahabat tani ya dan admin mohon maaf kepada bolo-bolo cabai kepada para ahli-ahli tanaman cabai admin hanya berbagi sesuai pengalaman admin beberapa tahun yang lalu untuk mengatasi tanaman cabai yang seperti ini, oke sahabat tani untuk tanaman cabai yang pucuknya menghitam seperti ini ini masalahnya di akar sahabat tani karena di daunnya tidak ada kutu-kutuan ini masalahnya di akar kita akan buktikan ke teman-teman semua akarnya seperti apa kita akan cabut saja tanaman cabai ini karena kalaupun kita rawat ini akan lama pulihnya jadi kita lebih buang-buang waktu kalau kita rawat saja oke sahabat tani kita akan cabut seperti apa dalamnya sahabat tani ya oke sahabat tani kita akan bongkar akarnya seperti apa dan ini sebetulnya admin sudah tahu masalahnya pada beberapa tahun yang lalu juga sudah sering admin jumpai ini dan bisa teman-teman lihat seperti ini di akarnya ada benjolan seperti ini inilah masalahnya untuk tanaman cabai yang pucuknya menghitam ataupun tunas airnya menghitam nah sahabat tani sebetulnya masih bisa sembuh ini ini kalaupun kita rawat ini bisa sembuh lagi 1-2 bulan ke depan dengan dikocor air kapur sirih dan dispray rutin imidacloprid dan juga samite atau samit dan juga abamektin ini bisa sembuh sahabat tani ya tapi kalau teman-teman pengen cepat pulih ya satu-satunya jalan ya dicabut seperti ini ini hanya untuk membuktikan saja kepada teman-teman semua untuk tanaman cabai yang pucuknya hitam dan tunas airnya hitam itu masalahnya di akar oke sahabat tani admin akan sulam dengan tanaman cabai temannya sahabat tani ya ini seumuran juga alhamdulillah ini juga sudah berbunga di persemayan sahabat tani ya di persemayan sudah berbunga alhamdulillah bunganya juga bagus ini juga yang bikin admin tertarik pada pariatas ini ternyata benar ada yang bunganya 3 sahabat tani ya bunganya 3 ini padahal pariatasnya pariatas 2-2 tapi ternyata ada juga yang bunganya 3 oke sahabat tani admin akan share ke teman-teman semua solusi yang tepat itu adalah mencabut kemudian kita menggantinya tapi tidak asal mengganti saja sahabat tani ya kita perlu ada langkah-langkah tepat agar tanaman yang ini selamat tidak seperti tanaman yang sebelumnya oke sahabat tani kita untuk persiapannya kita siapkan air kemudian kita siapkan ini ini ZPT ini air jakaba yang dicampur dengan gigro sahabat tani ya supaya tanaman cabainya nanti tidak stress setelah pindah tanam karena tanaman cabainya sudah berbunga dan bunganya itu supaya tidak hitam sahabat tani ya supaya tidak angus ketika pindah tanam nah sahabat tani untuk pencegahannya kita tambahkan ini samite sahabat tani ya atau samit ini bahan aktifnya piridaben sahabat tani ya ini sebagai akarisida ini sifatnya sistemik sahabat tani ya oke sahabat tani kita juga akan tambahkan dengan ini ini air rendaman kapur yang dicampur dengan garam sahabat tani ya kemudian kita akan tambahkan dengan ini bekas bunga sida waktu itu kita mengatasi tanaman melon ini bunga sidanya bunga sida amistartop sahabat tani ya sisaan kita akan tambahkan kita cabut dulu ini lanjarannya kemudian kita buat lubang sahabat tani ya nah sahabat tani ini adalah langkah tepat untuk menangani masalah tanaman cabai yang pucuknya hitam ataupun tunas airnya menghitam kalau teman-teman pengen segera pulih jadi solusinya yaitu kita cabut kemudian kita atasi untuk media tanamnya ini karena bermasalah pada media tanam sahabat tani ya untuk media tanam agar steril artinya untuk tidak terulang lagi masalah yang seperti ini pada tanaman cabai atau penyulaman cabai berikutnya oke sahabat tani ini sekedar sharing saja kita usahakan agar penyakit yang sudah terjangkit pada tanaman cabai yang lama tidak terjangkit lagi pada tanaman cabai yang baru maka kita butuhkan pesticida untuk mengocor media tanam sahabat tani agar tanaman yang akan kita tanam nanti lebih sehat oke sahabat tani kita akan menggunakan summit sedikit saja kemudian kita tambahkan ini air rendaman kapur siri sahabat tani ya kemudian kita tambahkan dengan air oke sahabat tani untuk cadangan yang di atas ini airnya ini kita bagi dua sahabat tani ya jadi yang di gelas air mineral ini kita akan bagi dua kemudian kita sisakan untuk yang penyiraman di atas dan yang di sini yang di aqua gelas ini kita akan tambahkan dengan air untuk menyiram ini media tanam di bagian bawah sahabat tani ya ini pesticida sekaligus fungisida almi start top sahabat tani ya ini untuk insektisidanya insektisida summit bahan aktif piridaben oke sahabat tani kita siram dulu dengan insektisida dan fungisida untuk selanjutnya kita tinggal lakukan penanaman oke sahabat tani sekedar sharing saja kalau teman-teman mau menyulam seperti ini kalau menggunakan media semainya langsung di tanah usahakan ambil dengan akarnya sahabat tani ya supaya tanamannya tidak stres setelah pindah tanam dan alhamdulillah admin juga sudah melakukan penanaman ini untuk yang 16 ini tidak ada yang stres karena admin menggali bibitnya ini dengan tanahnya sahabat tani ya sehingga tidak ada yang stres sahabat tani ya oke sahabat tani kita tinggal tutup kembali ini setelah kita taruh bibit baru pada media tanam ini nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal siramkan ini pesticida yang tersisa tadi separuhnya kita kocorkan lewat media tanam ini di bagian atas walaupun yang dibawah kita sudah kocor tadi itu dengan pesticida separuhnya oke sahabat tani selanjutnya kita tambahkan dengan ini jpt dari air jakaba yang dicampur dengan gibro ini kita gunakan 6 tutup atau 30 ml per 1 gayung ini sahabat tani ya oke sahabat tani selanjutnya kita tambahkan dengan air sahabat tani ya supaya ini penuh 1 gayung sahabat tani ya oke sahabat tani setelah kita tambahkan dengan air kita tinggal siramkan pada media tanam sahabat tani ya supaya tanamannya tidak stres setelah pindah tanam sahabat tani ya oke sahabat tani seperti ini sharing dari Maman Adejo channel semoga ini menginspirasi dan 1 tipsnya yaitu yang penting ketika kita menyulam usahakan sore hari ataupun malam hari agar tanamannya tidak stres daunnya tidak menghitam tidak gosong terutama untuk tanaman yang seperti ini ini sudah berbunga agar bunganya tidak rontok sahabat tani ya oke sahabat tani untuk selanjutnya supaya tanaman ini tidak stres kita tutup dengan ember yang admin sudah siapkan sahabat tani ya dan kalau teman-teman mau menggunakan yang lain juga boleh sahabat tani ya tidak mesti dengan ember oke sahabat tani untuk yang pertama kita pasang dulu ini lanjarannya kemudian kita ikat lagi sahabat tani ya oke sahabat tani untuk selanjutnya kita pasang lanjaran tiga sahabat tani untuk memasang sungkupnya sungkupnya ini terbuat dari ember bekas dan kalau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh bisa menggunakan batang pisang itu sahabat tani ya seperti yang admin lakukan pada penanaman tanaman cabai ini beberapa waktu yang lalu oke sahabat tani seperti ini seringnya ya kita tinggal pasang sungkupnya ini menggunakan ember bekas juga boleh seperti ini sahabat tani ya supaya tanamannya tidak stres daunnya tidak menghitam dan bunganya tidak rontok oke sahabat tani seperti ini tips dari Maman Arja channel untuk menangani masalah yang tanamannya pucuknya menghitam dan tunas airnya menghitam semoga video ini bermanfaat admin ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh